Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Ina Khairaniza Saya dari Tardis Matematika Fakultas Ilmu Tardian dan Keguruan IAI Ensyah Nurjati Cirebon 2017 Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan video Pembelajaran Psikologi Pengidikan Tentang evaluasi hasilnya Evaluasi dalam suatu pembelajaran Memiliki peranan yang sangat penting Terutama bagi kita Khususnya calon guru Dengan adanya evaluasi ini Kita bisa mengetahui pemahaman Peserta didik Dan juga bisa mengetahui Seberapa besar tingkat Penguasaan materi kita didik Terhadap apa yang telah kita sampaikan sebelumnya Selain itu Evaluasi hasil belajar juga Bukan hanya untuk menjadi penentu Akhir suatu pelajaran Melainkan dengan adanya Evaluasi hasil belajar ini juga Kita bisa menentukan Pantas atau tidaknya Untuk meneruskan suatu materi Kepada peserta didik Menurut Prof. Dr. Ahnes Udi Jono Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan Baik apabila dalam pelaksanannya itu Mencakup tiga prinsip evaluasi Di antaranya yaitu Prinsip keseluruhan Prinsip kesinambungan Dan yang terakhir yaitu Prinsip objektif ikuman Di sini yang pertama yaitu Prinsip keseluruhan Prinsip keseluruhan ini bisa juga dikatakan Dengan prinsip komprehensif Bisa dilihat dari artinya Di sini yaitu Prinsip keseluruhan memiliki arti Secara bulat, utuh, dan menyeluruh Maksudnya Dari prinsip keseluruhan ini Nah prinsip keseluruhan ini itu Tidak dapat dilaksanakan secara terpisah Melainkan mencakup seluruh aspek Yang dapat menggambarkan tingkah laku Peserta didik Dalam hal ini Prinsip komprehensif juga Bukan hanya aspek kognitif saja Melainkan membutuhkan aspek-aspek yang lain Seperti aspek afektif Dan juga aspek psikomotor Dalam membuat evaluasinya itu Nah jika dikaitkan dengan Mata pelajaran matematika Prinsip keseluruhan ini Penilaiannya bukan hanya sekedar pemahaman Dari peserta didik saja Melainkan Dilihat dari bagaimana Seberapa jauh Anak peserta didik itu Bisa mengaplikasikan materinya Dalam Materi matematikanya itu Dalam Kegiatan sehari-hari Contoh dari Resip keseluruhan ini Biasanya ketika Penilaian hasil akhir belajar Biasanya pada saat itu Guru Mengumpulkan Aktivitas Peserta didik Di antaranya yaitu Mengumpulkan Hasil-hasil ulangan Nah dari hasil ulangan tersebut Guru bisa mengetahui Sejauh mana Pengetahuan peserta didik Selain itu Keterampilan untuk memecahkan soal Selanjutnya yaitu Kehadiran peserta didik Dan yang terakhir yaitu Sikap peserta didik selama pembelajaran Nah dari Poin-poin yang tadi itu Kita sebagai guru Bisa Menggabungkan Menjadi Hasil evaluasi Akhir belajar Oke kita lanjut Ke prinsip berikutnya Prinsip yang selanjutnya Yaitu Prinsip kesinambungan Prinsip kesinambungan ini Bisa juga dikatakan Dengan Prinsip kontinuitas Kata kontinuitas itu Merupakan kata serapan Dari bahasa Inggris Yang katanya itu Kontinuit Kontinuitu Memiliki arti selanjutnya Jadi Prinsip kesinambungan ini Merupakan evaluasi Yang dilakukan Secara terus menerus Dari waktu ke waktu Nah Prinsip kesinambungan ini Dari prinsip kesinambungan ini Guru bisa mendapatkan informasi Bagaimana Perkembangan Serta didik Dalam suatu pembelajaran Mulai dari awal Pembelajaran Sampai Akhir dari program Pembelajaran Ada pun Contoh dari Prinsip kesinambungan Atau prinsip kontinuitas ini Misalnya Ketika guru Melakukan suatu KBM Nah Suatu KBM ini Merupakan Kegiatan Yang terus meneruskan Nah Dimana Guru itu Mengajar Setiap pertemuan Mengadakan kuis Mengadakan UTS Sampai uas Dari poin-poin itu Guru bisa mengetahui Bagaimana Perkembangan Peserta didik Mulai dari awal Sampai dengan akhir Apakah Peserta didik itu Melalui Proses-prosesnya itu Dengan baik Atau tidak Seperti itu Oke baik teman-teman Kita menuju Dua prinsip Yang terakhir Yaitu Prinsip objektivitas Prinsip objektivitas Ini Dilihat dari Katanya Disini itu Objektivitas Objektivitas Merupakan Lawan kata Dari subjektivitas Nah Bisa kita Kesimpulan Bahwa Arti dari Prinsip objektivitas Ini Yaitu Evaluasi Yang Menjauhi Dari Faktor-faktor Atau Unsur-unsur Kesubjektivan Nah Maksudnya Disini Yaitu Dalam Hal penilaian Guru itu Tidak boleh Memandang Secara subjektif Maksudnya Meskipun Peserta didiknya Itu Tetangganya Saudaranya Atau bahkan Anaknya Guru itu Harus Memiliki Prinsip Objektivitas Jadi Dalam penilaiannya Itu Ya Seadanya Sesuai Dengan Kemampuan Peserta didik Jika Seandanya Peserta didik Itu Memiliki Kemampuan A Ya Hasilnya Juga Harus Sesuai A Tidak Ada Rekayasa Harus Jujur Sesuai Dengan Kemampuan Peserta didik Nah Jika Terjadi Penambahan Nilai Atau Mungkin Saja Tidak Sesuai Dengan Kemampuan Peserta didik Ini Akan Berefek Kepada Masa Depan Peserta didik Sebut Jika Seandanya Pada saat Pemberian Nilai Tandak Peserta didik Guru itu Memberikan Nilai Bagus Sedangkan Peserta didiknya Itu Memiliki Kemampuan Yang Kurang Bagus Nah Ini Berefek Tidak Tidak Baik Pada Peserta didik Nantinya Kedepannya Itu Peserta didik Tersebut Akan Istilahnya Itu Keteteran Dalam Menuju Proses Pembelajaran Berikutnya Jadi Biasanya Kalau Misalnya Pembelajaran Itu Suka Ada Klasifikasi Peserta didik Tertentu Misalnya Yang Prestasinya Bagus Dengan Prestasinya Bagus Yang Sedang Sedang Dan Yang Kurang Seperti Itu Biasanya Ada Lembaganya Seperti Itu Nah Jika Hal Tersebut Diterapkan Maka Nantinya Kedepannya Itu Si Peserta didik Tersebut Akan Keteteran Karena Ketika Dia Dimasukkan Kedalam Ruang Lingkuk Yang Peserta didik Itu Bagus Kualitasnya Sedangkan Dia Kurang Bagus Jadi Sampai Mengalami Gambaran Fisikisnya Dia Merasa Tertekan Dengan Adanya Suasana Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisinya Saat Itu Teman Teman Itulah Kelaparan Dari Saya Mengenai Prinsip Evaluasi Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Time Sampai Dari Sampai Bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton